Selamat pagi buat anak-anak kami semuanya Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen Bersama dengan Bapak Sanok Ranjani Manalu Dan materi kali ini Bapak akan langsung memberikan penjelasan sedikit kepada anak-anak kami Lewat video pembelajaran kita hari ini Silahkan diikuti dengan baik Dan kita dapat belajar dengan baik Nah sebelum kita memulai pembelajaran kita Anak-anak kami siapkan bukumu Supaya nanti kita dapat mengikuti materi kita ini dengan baik Nah sebelum kita memulai pembelajaran Anak-anak kami mari kita awali dengan berdoa Supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik Anak-anak kami berdoa masing-masing di rumah Boleh diberhentikan sebentar videonya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Dimana pada hari ini kami sebentar lagi akan memulai pembelajaran kami Berikan kami kepintarannya Tuhan Agar kami dapat melakukan pembelajaran kami dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah sekarang kita masuk di pembelajaran kita Pelajaran yang ke-8 Halaman yang ke-72 Nah ini dia Dengan judul materi Aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku Nah tentunya anak-anak kami sudah tahu banyak macam-macam dari tumbuhan dan berbagai macam dari hewan-hewan Nah seperti sekarang Bapak ini ada di lingkungan sekolah kita Yayasan Bonapasogit Anak-anak kami boleh melihat Bapak disini ditemani dengan banyak tumbuhan di sekolah kita dan juga banyak suara-suara hewan Seperti tadi ada suara kucing Ada suara burung Dan banyak lagi Bahkan disini juga Bapak dengan sangat sejuk ditemani oleh tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga yang ada di sekitar Bapak Nah itu semuanya merupakan ciptaan Tuhan Iya betul Semuanya tumbuhan dan hewan yang boleh kita nikmati pada hari ini Semuanya adalah ciptaan Tuhan Ayo anak-anak kami buka halaman 72 Mari kita membaca pengantar yang ada di sana Diikuti Bapak ya Manusia menanam dan memelihara tumbuhan Manusia bisa menikmati hasilnya Nah disini dikatakan manusia menanam dan memelihara tumbuhan Dan manusia itu juga yang menikmati hasilnya Seperti gambar yang ada di sana Nah lihat Nih Siapa tahu ini gambar apa ini Ya tentunya semua anak-anak kami tahu ya Itu adalah gambar petani yang sedang menanam padi Di sana mereka melakukan pekerjaan untuk merawat dan memelihara tumbuhan Supaya apa supaya kelak nanti ketika padinya sudah cukup usia sekitar beberapa bulan atau beberapa minggu beberapa banyak hari mereka dapat menikmati hasil dari yang mereka usahakan dengan menanam padi tersebut Nah ketika nanti mereka akan menanam padi tersebut Dan mereka akan menanam padi tersebut dan tetap menanam padi tersebut dan mereka akan menanam padi tersebut dan memelihara Nah berarti di sini pas seperti yang bapak bilang tadi semua yang telah diciptakan Tuhan itu adalah karya dari Tuhan kita Dia lah yang menanam padi tersebut dan Allah melihat semua yang diciptakannya itu sangat baik Nah dari penjelasan sedikit yang bapak buat di sini sudah ada tugasan anak-anak kami Mencocokkan gambar katanya Coba lihat halaman 74 Halaman 74 Di sini kita disuruh untuk mencocokkan gambar yang ada di sebagian kiri dengan gambar yang ada di sebagian kanan Di sini ada gambar padi ada gambar pohon pisang dan ada gambar yang lainnya Jadi tugasnya bapak akan berikan satu contoh Satu contoh ya Ini adalah pohon pisang Nah ketika pohon pisang ini dirawat, ditanam Apa yang akan dihasilkan? Nah lalu bapak akan menarik garis Nah yang akan dihasilkannya adalah buah pisang Betul sekali Nah itulah cara mengerjakan tugas yang ada di halaman 74 ini Nah cara mengerjakannya anak-anak kami ingat Jangan dikerjakan langsung di bukunya Bisa di fotokopi Bisa Ataupun bisa digambar Bisa Dibuat di buku tulusnya dengan baik Kemudian tarik garis Dengan apa yang dihasilkan Dan dicocokkan gambar yang di kiri Dan gambar yang ada di kanan Oke Demikian dulu materi kita hari ini Kepada anak-anak kami semuanya Bapak tetap ingatkan supaya tetap senantiasa melakukan Protokol kesehatan Dan ingat Semua tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita Bahkan bunga-bunga yang ada di sekitar rumahmu Semuanya adalah ciptaan Tuhan Dimana Kamu Dan Bapak Dan kita semua Adalah Orang-orang Yang berhak Dan berkewajiban Untuk merawatnya Karena dengan kita merawat semua tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita Dengan binatang peliaran yang ada di rumahmu Dengan bunga-bunga yang ada di sekitar rumahmu Kita menjadi ciptaan Tuhan Yang bertanggung jawab Untuk melakukan pekerjaan Yang telah Tuhan titipkan kepada kita Oke Demikian hari ini buat kita semuanya Terima kasih dan kepada anak-anak kami Tetap semangat dalam belajar Dan Kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Salam sehat Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Shalom buat kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semuanya